Oke kita masuk kepada topik yang pertama USBN Bapak-bapak ibu-ibu semangatnya undang-undang sisdiknas itu sudah jelas bahwa murid itu dievaluasi oleh guru dan kelulusan itu ditentukan melalui suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah, oleh sekolah itu memang semangatnya undang-undang sisdiknas pada saat ini yang terjadi adalah dengan adanya USBN semangat kemerdekaan sekolah itu menentukan penilaian yang tepat penilaian pesan anak itu tidak terjadi atau tidak optimal karena dia harus mengikuti soal-soal yang berstandar artinya kebanyakan pilihan ganda kebanyakan format yang hampir sama seperti UN dan kurikulum 2013 itu sebenarnya semangatnya adalah kurikulum yang berdasarkan kompetensi kompetensi-kompetensi dasar yang ada di 2013 dan sana pendidikan kita itu sebenarnya sangat sulit hanya dites dengan pilihan ganda karena itu tidak cukup untuk mengetahui berbagai macam kompetensinya jadi kemana arahan kebijakan baru kita? untuk 2020 USBN itu akan diganti, dikembalikan kepada esensi undang-undang sisdiknas kepada semua setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita jadi untuk yang step pertama bisa back ini tidak berarti bapak ibu-ibu bahwa sekolah yang belum nyaman merubah tes kelulusannya dari yang USBN sebelumnya harus berubah ini harus saya tekankan ini tidak memaksakan sekolah untuk harus berubah tes kelulusannya kalau sekolah itu masih belum siap untuk melakukan perubahan kalau dia ingin menggunakan format seperti USBN yang tahun lalu itu dipersilahkan tetapi bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik itu diperbolehkan sehingga bisalah ini menimbulkan menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda seperti esai, portfolio, dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja bagi bapak-bapak disini yang telah menganggarkan budget untuk USBN ini bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran memang di beberapa daerah sudah ada anggaran ini tapi untuk 2020 bagi sekolah-sekolah yang ingin menciptakan assessment yang lebih holistik ini adalah kesempatan jadinya bagi guru-guru penggerak, kepala-kepala sekolah penggerak di luar, mohon ini jangan disiasiakan kesempatan ini namun ini juga bukan pemaksaan bagi sekolah-sekolah dan guru-guru yang belum siap yang masih ingin mengikuti format yang sebelumnya itu silahkan ini adalah kebijakan USBN kita untuk yang kedua